Pembangunan proyek infrastruktur proyek BTS 4G Yang dilakukan di wilayah 3T Terdepan, terluar, hingga tertinggal Dan saat ini sudah ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia Yang saat ini berada di Kejaksaan Agung Triksi, Kejaksaan Agung telah menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka Dan menyatakan ada sejumlah alat bukti yang cukup Sehingga ditetapkannya sebagai tersangka dan juga dilakukannya penahanan Lalu apa saja alat bukti yang telah ditemui oleh Kejaksaan Agung Atas menetapan tersangka Johnny G. Plate ini Ya judul terkait dengan alat bukti Memang tadi disampaikan tidak ada perincian atau detail yang dijelaskan Terkait dengan alat bukti yang sudah dikumpulkan Tapi yang bisa kami kutip adalah bagaimana alat bukti ini Yang sudah dikumpulkan oleh Kejaksaan Agung Dari beberapa pemeriksaan maupun juga penggeledahan yang dilakukan Termasuk juga penggeledahan yang hari ini sedang dilakukan Kalau tadi dilakukan penggeledahan atau pemeriksaan pada kendaraan Milik Menteri Kominfo Johnny G. Plate Tadi ada beberapa barang yang kemudian dibawa seperti misalnya amploputi Kemudian kartu identitas Lalu kemudian ada goodie bag Itu juga dibawa masuk ke dalam Beserta pekerja atau supir yang memang mengendarai kendaraan tersebut Yang kemudian dibawa ke dalam Lalu kemudian tadi yang juga disampaikan adalah Penggeledahan ini juga sedang berlangsung Dilakukan di dua tempat Yang pertama adalah di rumah Johnny G. Plate Yakni Menteri Kominfo Lalu kemudian ada di kantor Kominfo sendiri Yang masih dilakukan penggeledahan sampai saat ini Belum disampaikan apa yang menjadi alat bukti baru Kemudian juga barang bukti apa saja Yang sudah dikumpulkan dari penggeledahan-penggeledahan terbaru tersebut Juno dan juga saudara Tapi ini nanti kita akan konfirmasi Akan disampaikan rencaranya nanti Siang usai pemeriksaan yang juga saat ini masih berlangsung Di dalam gedung Jampit Sus Kejaksaan Agung Karena tadi yang juga disampaikan adalah Bukan hanya Johnny G. Plate saja yang diperiksa pada hari ini Tapi ada enam orang lainnya Jadi total hari ini ada tujuh orang yang diperiksa Dimana satu orang yakni Johnny G. Plate Yang tadinya statusnya adalah saksi Saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka Atau sudah dinaikkan dan juga tadi kita lihat Bagaimana ketika keluar dari gedung bundar Kejaksaan Agung ini sudah mengenakan rompi berwarna merah muda Lalu kemudian dibawa menggunakan mobil tahanan Ke rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Untuk dilakukan penahanan 20 hari ke depan Bagaimana dengan enam orang saksi lainnya Yang masih diperiksa saat ini Tadi juga tidak disampaikan Terkait dengan siapa saja Pihak-pihak yang diperiksa Apakah ini termasuk juga dari adik Johnny G. Plate Yakni George Gorgius Alex Plate Yang kita tahu ini juga menerima aliran dana Maupun juga fasilitas dari proyek ini Dan ini nantinya juga akan diupdate kembali Akan diinformasikan kembali terkait dari hasil pemeriksaan Termasuk juga dari bukti-bukti Apalagi yang sudah dikumpulkan Dari pegeledahan maupun juga dari pemeriksaan kendaraan Yang tadi dilakukan di gedung kejaksaan agung Terhadap dua kendaraan milik Johnny G. Plate Yakni Fortuner Satunya lagi berwarna hitam Begitu ya Yang tadi sudah dikumpulkan adalah Terkait dengan KTP Amploputi Kemudian ada Gudebek Dan juga STNK yang diamankan Tadi disampaikan ini adalah Untuk mengamankan setiap dokumen Setiap alat bukti Yang memang bisa dibutuhkan Yang memang bisa membantu Keterangan-keterangan yang sudah disampaikan Untuk memperkuat rekonstruksi Memperkuat dari data-data yang sudah diterima Atau keterangan yang sudah didapatkan oleh penyidik Di kejaksaan agung Karena sampai saat ini pun juga yang ditegaskan adalah Bagaimana setelah ditetapkan Johnny G. Plate Sebagai tersangka dalam Dugaan korupsi Pengadaan Tower BTS 4G Bakti Kominfo Paket 1 sampai dengan 5 tahun 2020 Hingga 2022 mendatang Masih terus dilakukan pendalaman Masih terus dilakukan pengembangan Terhadap kasus ini Mengingat bagaimana juga kemarin Sudah disampaikan ada 8 triliun 32 miliar Yang menjadi kerugian negara Dari hasil temuan BPKP Angka ini pun juga nanti akan dikembangkan lebih lanjut Apakah memang ada lagi Angka-angka Ataupun juga biaya-biaya yang didapatkan Dari hasil pemeriksaan Kalau kemarin disampaikan Pemeriksaannya ini meliputi Audit, analisis Kemudian klarifikasi pihak terkait Observasi fisik bersama dengan tim ahli Termasuk juga mempelajari Sejumlah pendapat ahli Jadi masih berkembang Masih menjadi perhatian Mengingat ini adalah proyek Yang dibutuhkan Untuk masyarakat Di tiga daerah Terdepan Tiga daerah Tiga T begitu ya Sehingga ini masih harus Dilakukan pengawalan Tadi itu yang juga disampaikan Oleh Ketut Sumedana Selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Bahwa akan melakukan pengawalan Terhadap proyek ini Hingga selesai Lalu Juno dan juga saudara Ini tadi yang juga disampaikan Oleh Dirdik Dari Kejaksaan Agung Yakni pun tadi Bahwa selain mendalami Aliran dana Nanti juga akan Memberitahu terkait Dengan perkembangan Kasus ini sendiri Karena disebutkan Kasus ini strategis Kemudian juga ini adalah Program pemerintah Jadi masih ada lagi Hal-hal yang terus didalami Maupun juga dikembangkan Baik dari enam orang Saksi tadi Melainkan juga ada Saksi-saksi lain yang memang Dibutuhkan jika masih Kekurangan data Ataupun juga Kekurangan Keterangan yang bisa Meluruskan Begitu ya Bisa memperkuat kembali Apa yang menjadi penyidikan Dari penyidik Kejaksaan Agung Juno dan juga saudara Jadi itu setidaknya Tadi yang sudah disampaikan Yang juga sudah Diperlihatkan kepada Masyarakat Bagaimana tadi Joni Jaya Plates Selaku Menteri Kominfo Ini terlibat Secara langsung Perannya adalah Terkait dengan Yang pengelola Anggaran Dan juga Keterkaitan dengan Jabatan yang Diembannya Selaku Kementerian Kominfo Yang tugasnya Harusnya mengawasi Kemudian juga Mengelola Serta mempertanggungjawabkan Apa yang menjadi Di area Pemerintahannya Ataupun juga Tugasnya Begitu Tadi kami sempat Menanya Terkait dengan Berapa banyak Dana Atau Berapa besar Biaya Yang sudah Digunakan oleh Joni Jaya Plates Termasuk Juga tadi kami Konfirmasi Apakah benar Memang ada Permintaan Dana Dari Menteri Kominfo Tersebut Sebesar 500 juta Setiap bulannya Ini tidak Dijawab Tadi secara Langsung Oleh Pihak Kejaksaan Agung Baik dari Kapus Penku Maupun juga Dari Dirti Kejaksaan Agung Akan tapi Disampaikan Bahwa Semua informasi Yang sudah Diterima Maupun juga Didapatkan Oleh penyidik Maupun juga Dari saksi-saksi Ini akan Didalami Dan tentu Ini akan Disampaikan Terkait dengan Pengembangan Dari kasus Yang masih Terus didalami Sampai saat ini Dan masih Terus berlangsung Rencananya Juno Nanti siang Juga akan Disampaikan Kembali Apa yang Menjadi hasil Dari pemeriksaan Terhadap 6 saksi Yang masih Berada di dalam Apakah ini Juga termasuk Pemeriksaan Terhadap Adik dari Joni J. Plate Yakni Gregorius Alex Plate Yang sudah Mengembalikan Dana sebesar 534 juta Rupiah Meski Sebenarnya Tidak memiliki Perjanjian Hukum Begitu ya Dan juga Merupakan Pihak swasta Jadi ini Yang akan Didalami Juga Apakah Memang Bisa Dipertanggungjawabkan Terkait dengan Penerimaan Aliran Dana tersebut Kemudian Juga Bagaimana Konstruksinya Sehingga Dirinya Ini bisa Menerima Aliran Dana Maupun Fasilitas Yang Diberikan Termasuk Mendalami Apakah Memang Ada Arahan Perjanjian Ataupun Perintah Terkait Dengan Penerimaan Ini Yang Nanti Akan Didalami Di Dalam Dari Penyidik Terhadap Adik Dari Joni J. Plate Tapi Untuk Sementara Saat Ini Juno Dan Saudara Total Sudah Ada Enam Tersangka Yang Ditetapkan Dalam Kasus Dugaan Proyek Pengadaan Tower BTS S4G Bakti Kominfo Paket 1-5 Tahun 2020 Hingga 2022 Selain Menteri Kominfo Yakni Joni J. Plate Ada Dirut Utama Bakti Kemen Kominfo Anah Ahmad Latif Yang Yang Mengeluarkan Aturan Teknis Yang Didesain Untuk Membuat Seseorang Atau Sebuah Vendor Begitu Bisa Memenangkan Proyek Tersebut Tanpa Membuka Tanpa Membuka Terhadap Vendor Vendor Lainnya Jadi Ini Adalah Vendor Kanan Atau Vendor Tertentu Yang Memang Sudah Ditentukan Untuk Bisa Menerima Atau Memenangkan Proyek BTS 4G Ini Lalu Kemudian Berikutnya Adalah Direktur Utama PT Morat Telematika Indonesia Galumbang Menak Yang Disebutkan Perannya Adalah Membantu Dan Memberikan Masukan Dalam Menyusun Peraturan Yang Dibuat Oleh Anang Ahmad Latif Lalu Berikutnya Ada Peneliti Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto Yang Membuat Kajian Teknis Proyek BTS 4G Ini Yang Dikatakan Bahwa Ini Adalah Kajian Palsu Untuk Bisa Mengembangkan Dana Ataupun Biaya Yang Memang Diketahui Ini Ada Markup Atau Penambahan Biaya Dalam Pengadaan Proyek Ini Lalu Selanjutnya Ada Account Director Integrated Of Account Department Huawei Technology Investment Mukti Ali Yang Disampaikan Perannya Adalah Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Mengatur Tender Proyek Serta Yang Terakhir Adalah Komisaris PT Solitech Media Synergy Irwan Hermawan Yang Tugasnya Adalah Melakukan Pemufakatan Bersama Dengan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif Dan Mengkondisikan Pelaksanaan Pengadaan BTS 4G Di Bakti Kominfo Selain itu Juga Melakukan Pengaturan Sedemikian Rupa Untuk Memenangkan Perusahaan Tertentu Dalam Tender Proyek Jadi Itu Setidaknya Peran-peran Dari masing-masing Tersangka Yang Saat ini Sudah Ada Enam Tersangka Dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Tower BTS 4G Bakti Kominfo Paket 1-5 Tahun 2020 Hingga 2022 Mendatang Kita Akan Nantikan Juno Apakah Memang Ada Perkembangan Terbaru Terkait Dengan Tersangka Maupun Alat Bukti Yang Sudah Didapatkan Oleh Penyidik Dari Hasil Penggeledahan Untuk Memperkuat Bagaimana Status Dari Johnny J Plate Yang Tadinya Saksi Menjadi Tersangka Pada Siang Hari Ini Kalau Kita Melihat Sebelumnya Memundur Sedikit Juno Dan Juga Saudara Dari Kasus Ini Sudah Ada Beberapa Aset Yang Ditahan Yakni Adalah Sejumlah Kendaraan Mewah Dan Juga Uang 10 Milyar Rupiah Dari Para Saksi Yang Terkait Dengan Lima Tersangka Dugaan Korupsi Tersebut Disampaikan Secara Rinci Ada Empat Kendaraan Mobil Dan Tiga Kendaraan Motor Begitu Lalu Kemudian Ada Juga Uang Dalam Bentuk Mata Uang Asing Yang Disita Dari Saksi Berinisial N Dalam Perkara Tersebut Maksud Kami Yang Berkaitan Dengan Tersangka Galumbang Menak Lalu Kemudian Uang Tersebut Senilai 10 10 Milyar Rupiah Itu Setidaknya Tadi Yang Sudah Dilakukan Untuk Melakukan Penyitaan Karena Yang Disampaikan Adalah Selain Melakukan Pengawalan Maupun Mengusut Dari Kasus Ini Dari Kejaksaan Agung Juga Akan Memulihkan Apa Yang Menjadi Kerugian Dari Negara Kalau Saat Ini Sudah Ada Nilainya 8 Triliun Rupiah 8,32 Triliun Dan Tentu Ini Masih Akan Didalami Apakah Ada Dana Dana Lain Atau Biaya Aliran Dana Lain Yang Lebih Besar Dari Ini Termasuk Aset Aset Lain Yang Bisa Memulihkan Kerugian Negara Tersebut Juno Saat Ini Masih Ada 6 Orang Saksi Yang Diperiksa Oleh Pihak Kejaksaan Agung Dan Nantinya Pukul 2 Siang Nanti Kejaksaan Agung Akan Merilis Terkait Dengan Pemeriksaan Dari 6 Orang Saksi Hingga Saat Ini Total Ada 6 Tersangka Yang Telah Ditetapkan Dan Salah Satunya Yang Terbaru Yaitu Menteri Komunikasi Dan Informatika Johnny G. Pelati Terima Kasih Rekan Triksi Valencia Dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Dan Sodara Informasi Terkini Terkait Dengan Penetapan Tersangka Dan Penahanan Menkom Info Johnny G. Pelati Akan Kami Hadirkan Di Breaking News Kompas